Perjuangan Weni Ariyani Perjuangan Weni Ariyani mencari keadilan untuk anak kandungnya telah menemui akhir, mengejutkannya, Reski Aditya ditetapkan sebagai ayah kandung dari sang buah hati. Weni Ariyani beberapa waktu lalu telah mengajukan banding ke pengadilan tinggi Banten soal pengakuan anak yang dilahirkannya. Pengadilan Banten akhirnya memberikan keputusan bahwa Reski Aditya adalah ayah biologis dari anak Weni Ariyani. Menurut sang kuasa hukum, Hakam, Weni Ariyani sudah mendengar kabar ini, ia pun sangat bersyukur karena hakim sependapat dengannya. Sebelumnya, Weni Ariyani buka-bukaan soal alasan memperkarakan Reski Aditya, hal ini karena sang putra sudah mempertanyakan siapa ayah kandungnya. Diketahui, Weni Ariyani mendadak muncul ke publik dan memiliki anak berusia 8 tahun dari Reski Aditya, ia mengaku pernah menjalin hubungan dengan Reski pada tahun 2012, di sisi lain, Reski Aditya saat ini sudah menikah dengan Citra Kirana sejak 2019, selama menikah, keduanya sudah dikaruniai satu orang anak. Saya dari awal kasus bilang, ya saya salah, saya minta maaf kalau kesalahan saya seperti ini, 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 ini. Tapi kenapa hanya perempuan yang salahkan? Perempuan dengan gampangnya netizen bilang, ya lu harus menjaga ini, menjaga itu. Saya tidak ruput dari salah, tapi tolong dilihat bahwa kita melakukan ini dua orang. Di mana tanggung jawab salah laki-laki? Gitu kan?